tes 13 tss 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang berjudul jellyfish can swim in the night episode kedua gitu deh setiap biasa kalau mau nonton reaction gua untuknya anime bisa langsung aja klik link di deskripsi karena memang ya copy rate-nya kuat jadi kemarin deskripsi udah bilang jadi ya lu tiga klik aja link di deskripsi dahulu bakal langsung darahin ke video saya lalu bisa open pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai aplikasi web kayak Chrome dan lain-lain ya kayak gitu ya jadi untuk episode keduanya ya dari ni anime tetap bagus ya maksud gua gua wah ini salah satu anime yang gua nikmatin banget sih ya maksud gua secara gue tuh sampai sekarang masih mes tadi direksinya tadi sesuatu yang paling bikin gua mes itu tadi itu yang waktu pada saat ceritain flashbacknya Kim ya si Mei tadi mana kayak lantunannya itu lantunan piano sampai akhirnya pas setelah flashbacknya selesai langsung di yang Mei itu Bang gitu ke piano itu keren banget sih juga kayak apa penggambaran direksinya itu loh direksi episodenya itu lho Mei sekali empat amazing sekali gitu episode main udah bagus banget episode ini juga bagus juga jadi keren sih kamu juga keren banget tapi ya Om itinya adalah tadi jadi disini kita dikenalkan karakter baru namanya itu adalah Takanashi Mei atau tadi ada nama ini itu Kim ya jadi dia itu namanya itu dipanggil tuh Kim tapi karena gila namanya itu bisa dibilang agak-agak aneh jadi akhirnya itu nggak suka dipanggil Kim jadi dia tuh panggilnya Mei ya tapi dipanggil dari kibura ya karena kan waktu itu udah kenalin diri ke si Kano dalam mode nonokanya dia itu pakai nama Kimura kadang dia nggak suka nama Kim karena sering dijelekin gitu ya jadi dia tadi si Mei ini dia itu adalah bisa dibilang dari kecil itu kemungkinan selalu disuruh buat latihan piano jadi dari kecil itu dia itu sama orang tuanya disuruh les piano dapat banyak piala tadi ya kalau misalkan lu nonton dan dari sana bisa dibilang ya dia itu apa ya kehilangan kayak semangat gitu loh kehilangan semangat dan akhirnya ya ditambah lagi juga dengan ya kehidupan sehari-harinya dia yang dimana ya dia pun juga dibully juga eh dimana kayak dari warna rambutnya dia dari namanya dia yang emang agak unik tapi akhirnya di jelekin sama orang-orang sekitar jadi kayak emang dia itu bener-bener kehidupan dia itu pas apa namanya pas rambutnya masih dikepang dua sama rambutnya masih orangnya itu cukup apa ya cukup kurang lah istilahnya cukup kurang yang dia bisa dikmatin gitu sampai akhirnya ada ketemu sama sih Nonoka eh pertemuan pertama waktu pada saat lagi paniting dan disana akhirnya si Nonoka cerita ya terkait dengan apa dengan dan tadi sih pas gua ngeliat Nonoka adalah Sikano dalam mode Nonoka yaitu bisa dibilang sih dia berusaha keras juga jadi Idol ya Sikano ya jadi lucu juga gitu ya gua kira ngerti sih soalnya kan pertemuan kan pertamanya sih si siapa si Mei sama Kano kan bener-bener kayak si Mei itu nge-fungle banget ya yang tuh pas di restoran itu dibar ya tadi kayak dia bahkan sampai beli yang tas cuma tinggal 20 doang tuh ya kadang di design sendiri sama Sikano pastinya masih Idol ya itu udah beli terus bener-bener kayak kayak tadi donasi ke idolnya tadi yang apa apa namanya tadi disebutnya tadi ya dana cinta atau apa tadi dana cinta ya ya pokoknya itu kayak gitu dan dimana emang bener-bener dia tuh ngefans banget sama Nonoka dan itu karena memang Nonoka ini bener-bener ngubah hidup dia banget jadi kayak sebelum itu hidupnya tuh kayak nggak dianikmatin sama sekali main piano pun juga bener-bener cuma mengejar juara karena tuntutan orangtuanya sampai akhirnya apa dia juga dibully juga sama temen-temennya dia tuh karena rambutnya dia karena namanya dia dia pun juga kira juga jadi kurang komunikasi juga gitu ya jadi ya kurang untuk nunjukin ekspresinya dia kikuk-kikuk sih jatuhnya ya kayak lebih ke arah ya susah gitu untuk ngukapin diri kayak gitu udah emang karena tuntutan dari orangtuanya karena harus nurut gitu ya jadi akhirnya ngebuat kata-kata kayak begitu sampai akhirnya ketemu sama Nonoka tuh dan bagaimana Nonoka ngetreat dia dia cerita terkait dengan dia tetap enggak punya temen juga diselenggak ada tuh sama satu temen satu Idolnya pun cuma partner doang bahkan sering berantem diceritain kayak bisa kan kalau dia itu pun juga dulu tuh bernasib sama juga dimana dia itu dulu tuh cantik kan si Nonoka si Kanon kan cantik banget jadi kayak itu juga ada orang yang iri sama dia sampai redakutu nggak punya temen dah mirip lah sama posisinya sama kayak si Mei jadi kayak mereka tuh senasib dari sana akhirnya si Mei mulai kayak ngeliat Nonoka ini kayak figur yang dia kagumin karena ya Nonoka ini adalah sosok orang yang juga berhasil sama seperti melewati dia dan dia berhasil melewati permasalahan itu itu dengan dia tidak tak tiga tidak menyerah gitu ya untuk membuktikan bahwa diri dia itu ya tata kaya gitu loh dan mu gua memang bener ya bahwa kalau kita ngeliat dari dua episode ini aja yang bener-bener menggerakkan karakter-karakter lainnya itu si Kano coy dan gosip penasaran itu adalah kedepannya gue yakin kayaknya Kano pun juga nanti bakal nemuin titik buntu di sepanjang satu season ini nanti Kano ini bakal nemu titik buntu yang dimana nanti bakal akhirnya dibantu sama temen-temen nanti itu nanti pilih gua sih bakal kesana ya soalnya di dua episode ini aja yang nge-carry perubahan karakter atau pemunculan tujuan daripada temen-temen itu semua itu karena Kano kayak misalkan kemarin itu si Yoru kan dia kan yang awalnya an bukan anti sih kayak kayak enggak mau banget akhirnya agak mau gambar gara-gara dia insecure gambarnya tuh dicemok dan lain-lainnya akhirnya bangkit lagi gara-gara sih Kano terus kira-kira pada saat episode ini juga si Mei dia insecure sama diri dia sendiri akhirnya dia ngeliat Kano meskipun dia nggak ngeliat Kano ya tapi nggak tonoka dulu pas Kano masih jadi Idol dia berubah juga gara-gara Kano cok dan gue sih perasaan nanti kedepannya Kano bakal kayak gimana sih Apakah dia bakal tetap menjadi sinar bagi temen-temennya ini Apakah dia bakal nemu jalan buntu gitu ya tinggu tungguin gitu dan ya pokoknya kayak gitu jadi tadi eh mereka kan enggak sengaja ketuker ya tasnya rasa ternyata ketuker di dalam situ ada ada rekaman piano yang dimana ternyata sih emmei ini emang jago main piano ya karena dari kecil yaitu dilatih dan sana kira karena emang kebetulan juga si Jelly ya atau si mereka apa juga singer atau apa sih bahasanya ya avatarnya ya persona kali ya persona dari si em si Kano itu lagi butuh aransemen karena Oke lah kalau misalkan sih karena itu bisa bikin musik karena itu kan waktu itu dijelasin waktu itu bisa bikin musik lewat lewat M bisa bikin musik atau bisa bikin lirik ya gue lupa pokoknya dia itu bisa bikin lirik waktu kandah yang ngelak enggak juga sih ada tuh nggak bisa bikin musik tapi itu bisa nyanyi kayaknya ya soalnya kemai itu dia kan main pihak-main gitar tuh ya jadi gue pikir kayak dia tuh bisa bikin musik tapi kayak tujuh dia tuh cuma bisa main alat musik cuma dia tuh nggak bisa bikin lagu makadah pada saat ya yang jelly itu karena di YouTube nya itu dia itu cuma nge-cover kayaknya kayaknya ya dan bisa dibangin itu nggak bisa bikin musik gitu makanya tadi dia tuh perlu orang bisa bikin musik yang bisa nge-aransemen musik dan itu adalah tadi sih Mei lewat tadi yang perekamnya tadi disana kira dia mau ngerekrutkan nafas tadi ditanyain ternyata si siapa di Mei nolak karena ya yang dia idolain itu adalah si siapa si nanak nanak nanako aduh si si siapa nonoka gitu ya si nonoka yang jadi Idol itu bahkan dia rambutnya itu diubah jadi si ini diubah jadi si kayak nonoka rambutnya hitam tuh tipe-tipe apa namanya poni ya poni-poni panjang gitu itu juga banyak sih poni rambut mele apa lambut terurai gitu kayak si salah kok lah jadi dia juga ngikutin juga gitu bener kayak saat akhir itu menemukan satu hal yang dia suka tuh adalah yang nge-work apa nge-fun girl ke nonoka sampai inilah sampai datang ke konsernya lah inilah bahkan tadi gam apa piala-piala yang ada di tembok dan itu pada ketutupan sama dia punya merchandise dari nonoka juga gitu itu pengambaran bodoh itu akhirnya sekarang benar-benar menemukan satu hal yang dia suka sampai datang si nonoka ini ya tenang skandal waktu itu beda stress juga kan kayaknya menemukan nih si nonoka ini sekarang jadi shikano begitu kan janji kan jadi pasti pertemuan terakhir itu kan evangil pertemuan pertama yang mereka kan si nonoka atau shikano kan janji dia bakal datang ke konsernya dari si Mei pas dia main piano gitu dan kayak lebih di aktu namanya di eh apa masanya di wujudkan diwujudkan ya ditepatilah ditepati janjinya itu waktu pas tadi tuh di akhir tetap si shikano pun inget tadi Oh kamu rusak kamu rusak apa Kim uracan gitu ya aku menempat dijanjiku gitu ya pokoknya bagus banget dan itu bagus banget tadi full tadi pokoknya itu pendalaman karakternya si Kim ya atau si Mei dia punya masalah apa terus bagaimana dia mau overcome itu dengan cara dia tuh ngefans sama noka sampai akhirnya bagaimana ngeseknya sampai akhirnya dia kira sekarang mau untuk bikin aransemen buat lagunya jeli yang saya buat yang si yang dinyanyi sama si Kano ya tadi meskipun gua tadi agak-agak bingung ya kayak dari bagaimana awalnya dia nolak sampai akhirnya dia nerima di akhir tuh pas dia lari meluk si Kano itu kayaknya kenapa dia itu akhirnya mau apa ngebuat mau untuk nge-aransemen lagunya jeli tuh ya awal dia tolak tuh ya ya karena waktu itu itu si Kano itu datang mendapatkan janjinya sebagai kek-kek Nonoka dulu yang dia yang janji dulu sama dia kan jadi setelahnya ya Nonoka sama Kano itu orang yang sama jadi setelahnya bisa dibilang bukan semangat di akhirnya tadi ada dialog tuh bahwa si Nonoka itu eh Nonoka si Mei itu bilang bahwa bukannya itu kamu bilang itu penyimpangan karena kalau misalkan lagunya dia itu dinyanyikan sama Kano itu itu sebetul penyimpangan tadi maksudnya adalah ya dia mau nyuruh sama Nonoka tapi kira pas di akhir dia ngomong kayak gitu dah kira ngomong aku juga suka itu juga sama Nonoka sekaligus juga sama Kano jadi dia itu udah menerima tuh bahwa Nonoka sama Kano itu ya orangnya sama ya pokoknya bagus banget episode-nya luar biasa Direksi tetap luar biasa sekali tadi gue sih yang paling mesh daripada apa gue dari Nyanime itu Direksi Direksi terus adi animasi sih udah jelas bagus ya Direksi itu loh tadi kayak pengambilan shot 3D nya POV nya terus kayak bagaimana tadi Direksi musiknya sampai yang gua kayak tadi paling kemas itu waktu pada saat piano itu lepas penceritaan flashbacknya sih eh Mei tadi loh yang pasti muncul flashbacknya tuh ya pas dia ngomong sama orang terus yang dia kira main piano sampai disambil di ini sama kayak sensei sama orang tuanya tuh yang dimana kayak ada tuh itu ada suara piano tetap begini pas akhir langsung Bang gitu itu keren buatannya gila masih gak gila sih ini ya pokoknya gue masih masih dari episode 1 sama sekarang luar biasa siapapun Direkturnya ini ya gue yakin kayaknya Direkturnya harusnya beda kan ya setiap episode tapi tetap bisa membuat animenya kayaknya tuh berasa apa ya estetik banget gitu keren ya segitu aja untuk episode kedua dari Jellyfish can swim in the night Terima kasih udah menonton Jangan lupa tulis comment subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke jadi kalau misalkan lu nonton gue bisa balik lagi ke di link di komentar dan bisa nonton dulu baru akhir setelah menonton baru dengerin review gue ini atau mungkin ya sebaliknya juga enggak masalah gitu ya ya segit aja terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye